Hei, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Hai teman-teman Home Pimpa, kembali lagi nih sama kita. Oh iya teman-teman Home Pimpa, hari ini Sasa udah siap banget loh untuk keliling-keliling di kebun binatang Home Pimpa. Dan tentunya Sasa tidak sendiri, Sasa ditemani oleh tergait Sasa yaitu Kak Joshua. Halo teman-teman Home Pimpa, nah bener kata Sasa hari ini Kak Joshua akan menjadi pemandu wisata kalian di kebun binatang Home Pimpa. Iya. Tentunya selain Sasa, nanti teman-teman di rumah juga boleh ikutan. Dan kita bakal ngeliat binatang-binatang yang seru-seru, yang unik-unik yang ada di kebun binatang Home Pimpa. Iya, betul banget tuh Kak Joshua, Sasa udah siap banget nih ngeliat satwa-satwa yang ada di kebun binatang Home Pimpa. Ayo Kak Joshua, daripada ngelur-ngelur waktu, mendingan kita berangkat aja yuk. Tapi by the way, Sasa udah siapin makanan loh untuk Sasa bagiin ke mereka semua. Oh gitu, yaudah nanti Sasa boleh ngasih makanannya, boleh dilempar, boleh disuapin. Oh gitu? Seru kan? Wah seru banget Kak Joshua. Kita langsung mulai aja perjalanannya yuk. Yuk. Mari. Berangkat. Ikutin, ikutin sini. Kamu ngapain? Ini loh Kak Joshua, Kak Joshua gak tau ini apa. Itu apa emang? Ya ampun, ini adalah binokular alias tropong. Jadi kalau misalkan ada binatang-binatang yang jarak jauh gitu loh Kak, jadi misalkan binatangnya di sana. Tapi kita melihat pake tropong, jadinya binatang itu jadi lebih dekat. Oh gitu, untuk melihat binatang yang jaraknya jauh. Iya, jadi dekat kalau pake binatang mulai. Coba dilihat ke sana, kira-kira ada binatang apa di sebelah sana. Wow, itu kayaknya ada binatang. Coba coba. Coba coba lihat deh, lihat deh. Oh ini nih, oh lehernya panjang ya. Iya, iya lehernya panjang. Cek aja ke sana yuk. Yuk yuk, kita cek yuk. Kamu duluan, kamu duluan, sebentar-bentar. Wow, halo. Halo Sasa, selamat datang di kebun binatang Hong Pimpa. Yeay. Wow, aku seneng banget bertemu sama kamu. Aku juga Sasa. Cerapa? Iya. Aku mau kasih makan kamu nih. Cuman kayaknya kamu ketinggian deh. Gimana ya cara kasih makannya? Aduh, kalian dan teman-teman Hong Pimpa di rumah tau gak sih? Kalau tinggi jerapa itu bisa mencapai 6 meter. Wah. Terus leherku yang panjang ini uniknya hanya terdiri dari 7 ruas tulang belakang. Atau tulang leher. Yang sebenarnya sama saja dengan jumlah ruas tulang leher hewan mamalia yang lain. Tapi karena jumlah ruasku itu dan panjang-ruasnya lebih panjang, jadi leherku kelihatan lebih panjang. Dan aku kelihatannya lebih tinggi. Gitu. Oh, seperti ini. Iya. Coba kamu sampai gak? Coba, coba, coba. Oh, udah nyampe. Aduh, iya, iya udah nyampe. Sampai kan? Tapi ada yang unik lagi loh, selain dari lehernya. Wah, apa tuh gak jujok? Jerapa itu ternyata punya mata yang besar. Oh. Punya telinga yang juga besar. Dan lidahnya panjang. Yaudah, kalau gitu kita mau liat miletang yang lain. Tapi sebelumnya kita foto dulu yuk. Iya, yuk kita foto dulu yuk. Yuk, jerapa juga suka selfie nih. Iya. Jerapa gak jelit ya. Ini aku fotoin. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Bagus. Gampang kan jerapa gitu. Gampang. Coba, coba aku liat dulu ya. Bagus gak? Wow, bagus, bagus, bagus. Yaudah, kalau gitu kita... Dadah. Jalan, 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 jalan. Kita liat miletang apa lagi ya. Apa lagi ya, Kak Josua. Kira-kira apa tuh? Wah, coba liat di ujung sana ada apa tuh. Coba ya, aku liat lagi ya. Wow, wow. Kita dulu deh. Oh, ini dia. Nah. Halo, Sasa. Halo teman-teman Ampimpa. Halo, Kak Josua. Halo. Aku adalah Zebra. Aku dikenal sebagai hewan yang memiliki strip hitam putih. Seperti poyang di atas ini nih. Nah, aku satu spesies dengan kuda dan keledai. Sama seperti sidik jari manusia. Setiap zebra mempunyai strip hitam putih yang berbeda-beda juga. Oh gitu, jadi dia tuh satu tipe sama kuda gitu. Sama kuda, sama keledai. Satu spesies. Tapi, kita dulu deh. Kenapa sih zebra ini ada hitam putih kayak gini, strip hitam putih? Alasannya apa? Sampai sekarang ini sih belum ada kepastian. Kenapa zebra mempunyai strip hitam putih seperti pola ini? Tapi, pola ini bisa membuat hewan predator jadi sulit melihat mereka. Jadi karena keunikannya ini, zebra jadi makin mudah mengenal satu sama lain. Oh, untuk berkamuflase ya? Iya, betul sekali. Dan kalau kita melihat zebra, kita ingat sama apa coba kalau di jalanan. Ayo. Apa ya Kak Jujo? Yang warnanya seperti kulit zebra ini nih. Oh, aku tahu. Apa? Zebra crow. Betul. Tuh sekali. Nah, zebra crow itu dibilang zebra crow, dikasih nama zebra crow karena warnanya sama, hitam putih, loreng-loreng. Yaudah Kak Jujo, kita ambil dokumentasi lagi yuk. Ayo, sini-sini, sini. Ayo, kita foto. Ini ada satu binatang yang sangat amat unik. Wow, sangat amat unik. Karena bentuknya besar. Wow, kira-kira apa ya? Coba apa ya? Oh, gajah. Coba kita lihat. Betul nggak? Ada ya? Si gajah mana ya? Coba ya, kita lihat ya. Gajah. Gajah. Wow, Kak Jujo. Ini gajahnya nih, Kak. Wow. Yaudah. Hai, gajah. Halo, gajah. Oh iya, by the way, kamu mau makan nggak? Kamu lapar kan, Kak? Kacang ya? Iya. Ini nih. Wah, aku sukai kacang loh. Iya dong. Ini aku kasih makan. Eh, itu hidungnya. Oh, itu hidungnya. Bantu di sini. Oh, bantu di sini. Nah, gajah itu spesialnya kayak gitu, Sasa. Hidungnya panjang, telinganya lebar. Iya, kirain aku dia lagi monyong, Kak. Makanya. Ini belalainya. Nah, terus ini adalah gadingnya. Kalau gajah di Asia, itu cuma gajah jantan yang punya gading. Tapi kalau misalnya di Afrika, itu semua gajah itu punya gading. Karena gading itu tujuannya untuk cari makan. Mencari makanan. Gitu. Nah, terus gajah juga bisa berenang loh, walaupun badannya besar, tapi dia bisa berenang. Hah? Serius? Bisa berenang? Kalau di dalam air, ini belalainya dinaikin ke daratan, ke udara. Supaya bisa bernafas kayak snorkeling. Wah, keren juga ya gajahnya. Iya, kayak gitu. Yaudah deh, Kak. Fotohin aku lagi ya. Yaudah, sini. Nih, nih, nih. Gajah, yuk kita pilih. Momoto ya sama aku ya. Iya. Satu. Lihat situ tuh. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Yaudah. Nanti fotonya diambil di kantor pos. Kantor pos ya, gajah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dadah, gajah. Dadah. Yaudah, kalau gitu aku juga mau pamit. Oh, gitu, Kak. Karena aku kan udah menjelaskan banyak binatang kan hari ini. Iya, iya. Jadi aku pamit dulu ya. Iya, yaudah, Kak Jujo. Dadah. Tidak, tidak, dadah. Semua binatang-binatang yang ada di situ. Tadul deh. Kayaknya aku denger. Taruh, taruh. Apa ya? Wah, apa itu? Wah, gorilla! Lari! Gorilla! Mari kawan bermain dalam lingkaran. Menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Badannya besar. Kupingnya besar. Kupingnya besar. Ada belalainya. Ada belalainya. Apa itu? Gajah-gajah namanya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya Mari kawan bermain dalam lingkaran Menyebut binatang yang ada di hutan Binatang apakah itu, binatang apakah itu? Badannya kecil, kupinya panjang, makannya wortel Apa itu? Klinci-klinci namanya Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya Mari kawan bermain dalam lingkaran Menyebut binatang yang ada di hutan Binatang apakah itu, binatang apakah itu? Ada gajah dan klinci Terima kasih telah menonton!